hai 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 spiro menerai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mendesain kontrakan ya kontrakan tempat lantai hai 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 seperti ini ada nanya Hai ini ya terus kita mulai dulu kita bikin desain kolomnya hai oke untuk yang di bawah ya Hai ini kita bikin sama dulu Hai kemudian baloknya juga kita buat sama aja dulu ya semua Ayo kita pilih kita join ya karena disini ada kolomnya harus dijadikan satu ya Hai terus lantai-lantai-lantai kita pakai yang 12 Oke terus ya langsung kita pilih aja Hai ini juga disambung ya di join ini Hai kok tapi ini putus ada balok anak hai 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 kera nggak papa kayak gini Hai terus hai 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 langsung kita masukin pembebanannya Hai tapi dulu plat lantainya Hai Oh ya kita pilih dulu plat lantai Hai terus kita pilih assai Hai gunung pemlocet ya Hai yang ini kontrakan undiannya Hai untuk undian Hai ini kita udah buat jadi awal Hai bisa dilihat di video sebelumnya nah Hai nanti di sini udah langsung ya masuk Hai ini beban hidupnya Hai terus beban mati tambahan juga udah ada ya Hai gua kita langsung Hai buat di define ya define Hai terus ini ya selunif on load setnya Hai tuh langsung kita set semua biar cepat pekerjaannya Hai kemudian ini tak kasih beban dinding juga Hai Oke Ayo kita kasih beban dinding ini Hai Hai MI perkamar ya jadi ini dipakai hai 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 di sini ngepening Hai tapi liasain terus nih tapi lefrem luth ya distribut Hai kita asumsikan pakai bata merah 0,025 dikali gravitasi Hai dikali lebarnya Hai dikali tingginya hai oke Hai kita play Hai terus ini kita hapus dulu Hai hapus kita ganti openingnya Hai nah ini kita sign terus tapi leopening Hai karena ini untuk tangga nanti ya ini balkonnya ganti balkon harus koridor juga ya koridor ini beban-beban koridor ya Hai ini balkon koridor beda lagi ya nanti ya kalau untuk desain koridor juga koridor koridor sekolah nggak masalah misalnya koridor Hai itu kencang kita ganti namanya Hai ini untuk koridor ya bebannya Hai Oke terus Hai nah ini juga kita ganti kita ganti balkon untuk era jemur Oke nah ini udah ya kita lihat ini langsung kita copy aja ke lantai atas kita pilih file terus kita pilih edit edit ke replikat ya pilih story ini kita ambil lantai satu lantai dua hai 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 untuk di lantai empat nanti kita ganti kolomnya ya kita ambil ininya aja hai 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 terus kita kita pilih replikat lagi hai 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 atau sama baloknya Hai balok sama pelat lantainya Hai tapi lebih balok sama pelat lantainya hai 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 ambilnya dari kanan ya kalau dari kanan nanti keblok semua hai 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 terus kita pilih replikat Hai nge-replikat ke lantai empat Hai karena di lantai empat kolomnya diperdipur kecil nanti kita masukin lagi ini kolomnya kita pakai yang kecil yang dikecilin 1530 hai 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 oke Hai nah ini udah jadi ya Hai terus untuk di lantai atap kita ambil juga ini hai 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 terpilih lagi replikat saja lantai atapnya Hai terlihat disini Hai tapi dulu pikir Hai empat lantai ya Hai empat lantai lima lantai didaq Hai disini dia ngasih poin ada buat gudang restoran air hai 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 berarti bukan ini ya Hai coba berarti ini harus ada lantai ya harusnya juga nih Hai 14 4 yang 14 420 hai oke 12-15 meter Oh ini dia sini dulu Hai 13 meter 13 meter Hai udah jadi 13 meter sini hai 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 ini 12 meter nih Hai 12 meter berarti ada di sini kita cek dulu ya nomor arsiteknya aduh berarti ini kita ganti ke atas Hai ini udah bener Ayo kita berubah lagi nih ada 12 meter sama 14 meter Hai di lantai atap kita hapus dulu hai 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 Ayo kita hapus dulu ya Hai nah nah masih di lantai empat Ayo kita lihat lagi denahnya punya arsitek ya Hai jenis naro gudang ini tangga Hai gudang tangga berarti ini di ketinggian 12 meter ketinggian berapa ini Hai 10,5 10,5 Hai Oh berarti dia tiga lantai Hai 4 lantai 10,5 lantai ya lantai 14,5 hai Hai Oke oke di-14 komad 14,2 ya Hai Hai 14,2 oke hai 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 ke-14,2 sama 13,2 13,2 buat toren air ya Oke lagi ini aja nggak apa-apa Berarti ini yang kita ambil Kita ambil Sama ini Kita pilih Replicate, terus Story Oke ini udah benar, kita ganti ini sekarang Ini bebannya beban atas Kita ganti beban Kita ganti beban atas Desain terus Formalized Kita ganti beban atas Beban atas Ini udah jadi ya Oh iya yang atas juga sama Antai atasnya Kita ganti bebannya juga sama Beban atas Oke ini udah jadi Kita lihat ya Bentuknya seperti apa Kita lihat Bentar Oke kita lihat bentuknya Oh iya yang belum nih Bawah dulu Kita bikin slope-nya belum Kita ganti dulu ya Kita ganti Desain Terus Resisten Pilih jepit ya Oke ini udah jepit Terus kita ganti slope-nya Ganti slope-nya Ganti slope-nya Ini kita pakai slope-nya 20-30 Pake slope-nya 20-30 Pake slope-nya 20-30 Kita ke 3D Nah seperti ini ya Nah ini udah jadi Tinggal kita running ya Nanti video selanjutnya Kita running